Kiwari kendaraan bermotor, mangrupa nupang reana mucung hulkan polusi udara di Jawa Barat. Diantik itu, sana jan kualitas hawa di Jawa Barat, kawilang HD, indai kualitas lingkungan hidup na, tewoleh ayah dinahambalan kalimati handap. Eta kaya ante, jadi ciciren, sakum na pihak kudu au bungkulan, eta pasualan. Salah saizina ngaliwatan ketak mertahan gen kadar emisi kendaraan bermotor warga, luyukana standar maksimal. Sana jan kualitas hawa di Jawa Barat secara umum masih kawilang HD, nyeta 72,18, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bambang Rianto Ngecesken, indeks kualitas lingkungan hidup Jawa Barat, tewoleh dinahambalan kalimati handap. Eta halte jadi ciciren, yang sakum na pihak kudu au bungkulan, eta pasualan. Sakum na kagiatan an dilakonan, sakuduna ramah lingkungan, Timimiti Hambalan Rumah Tangga Tepika Industri. Apalagi untuk di Jawa Barat, dengan hidup Jawa Barat kan masih diperlukan. Jadi indeks valutasi dengan hidup Jawa Barat selama ini selalu rumah besar. Tapi dari bawah, jadi ini sangat memperhatikan. Dan tentunya ini tidak mungkin dilakukan oleh sama tempat pemerintah. Karena sebetulnya untuk lingkungan hidup ini cukup dalam satu saja kesadaran dari masyarakat. Kalau sudah sadar dari masyarakat semuanya, semua pihak yang berkonstitusi, baik individu ataupun industri, semua aktivitas, sebetulnya tidak akan ada lagi masalah lingkungan hidup. Kiwari kendaraan bermotor jadi margalantaran pangreana, anu mochung huken polusi udara di Jawa Barat. Kukituna, salah sehiji ketak piken ngomean kualitas lingkungan hidup, nyeta kucara ngajaga kadar emisi kendaraan bermotor, lu yukana standar maksimal. Anggota Asbekindo Kota Bandung, Dian Rusdian Nengebreken, kadar karbon monoksida atau CO, anu diizinan piken kendaraan produksi di Saluhuren tahun 2007, nyeta maksimal hiji 0,5 persen turta HC 200 ppm. Upama hiji kendaraan tenyumponan standar kadar emisi, hasil kenal potna bakal ngabalukarkan panon perih, alatan bahan bakar naayan ukapi cengkituwae. Nah, kalau untuk yang tidak lulus, ada indikasi, saya tidak bilang, ada indikasi itu tidak lulus hiji emisi, kenapa? Saat kita berada di belakang kendaraan, roda 2 atau maupun roda 4, akan terasa perih ke mata kita, karena apa? Karena ada bahan bakar yang terbuang sia-sia. Kemungkinan besar, karena ada bahan bakar yang terbuang sia-sia, untuk emisi sendiri itu tidak akan lulus, atau emisinya besar, seperti itu. Dian Ngembohan, Kiwari, Kasadan Masyarakat Kota Bandung, pikir ngalakonan uji emisi masih kurang, lantaran tacan maksimal nasosialisasi. Padahal, santenal 52 bengkel di Sakuliah Kota Bandung, kapotopikir ngalakonan uji emisi, Budi Hartati, Bandung TV.